Halo Mamang balik lagi sama gue Ujai and welcome again on my channel Smoker97 dan di video kali ini kita mainin lagi game Ninokuni Crossword ya dimana untuk video kali ini tuh gua bakal kasih kalian tahu ya nge-share buat kalian salah satu cara meningkatkan CP di game Ninokuni Crossword ini dengan mudah yaitu adanya di fitur record nah di record kemudian ada di sini khusus pembahasan kali ini yaitu mengenai chest ataupun treasure chest ya peti harta karun tersembunyi di berbagai peta yang ada di game Ninokuni Crossword ini dimana jika kalian temukan nanti kalian bisa disini mendapatkan CP tambahan buat karakter kalian dan juga status yang bisa kalian dapatkan di setiap kali membuka chest ini total ada 36 chest ataupun peti harta karun yang wajib kalian temukan di game ini untuk bisa menambahkan CP kalian ya dan juga status kalian dan membuka fitur chest ini ya Nah jadi dengan adanya fitur chest ini di game ini menjadi daya tarik setiap player dan juga menantang ya buat kalian untuk menemukan dan menyelesaikan fitur ini ya fitur dari chest ini kemudian ya khusus di video kali ini sekali lagi gua bakal kasih kalian 36 lokasi dari treasure chest di game Ninokuni ini untuk bisa menyelesaikan fitur ini tentunya dan juga bisa mendapatkan reward dari setiap treasure chest yang nantinya kalian temukan coy nah pada dasarnya di setiap peta ataupun map kalian bisa menemukan tiga peti ataupun chest dengan tingkatan yang berbeda dari mulai perunggu ya seperti ini kemudian ada perak dan juga matlah bisa bisa ibarat kata seperti itu dan ya ada juga peti yang umumnya nantinya bisa kalian dapatkan itu bisa spawn lagi ya setelah waktu tertentu kemudian ada tiga peti dengan tingkatan yang tadi gua sebutkan yang memang itu bisa kalian dapatkan cuma satu kali jadi nggak spawn lagi cuy nah jadi langsung aja disini gua bakal bagiin 36 lokasi treasure chest di Ninokuni crossword ini Oke jadi kita mulai langsung aja disini kalian bisa buka map ya kalian ke world map dan kita selesaikan dulu yang di map disini ya Nah di short heartland nah kalian bisa klik aja disini jadi lokasi chest ataupun peti harta karun yang pertama disini kalian sekali lagi tinggal pergi ke short heartland ya dan letaknya disini ya seperti ini Nah kalian bisa temukan dua chest cuy Nah ini kalian bisa lihat ada di atas sana dan juga disini nah ini yang eh perunggunya ya seperti ini nah ini kalian bisa claim ya Nah seperti ini Oke kalian bisa dapetin apa nih tuh kalian bisa dapat reward dan juga tentunya ada di atas sana tuh cuy tuh di belakang rumah petani ya kalian bisa naik aja ke sini nah kesini naik kalian kemudian tuh bahkan ada tiga cuy ada chest lagi di sini kita ambil dulu keburu keambil orang ya Nah ini untuk tes selanjutnya ya kasih yang kedua di short heartland ya di sini kalian bisa pergi ke grid angka lautung garden yang ini ya cuy nah lokasi ini nah nanti kalian temukan si pohon paman besar ini cuy ya Nah kalian bisa lihat ini ya nah situ si paman ini di pohon besar ini kalian bisa menemukan chestnya itu di depannya ya Nah kalian bisa kesini pokoknya patokannya yang ada pohon kuning ini orang sini ya cuy nah depan banget eh muka si pohon paman itu tuh ya kalian bisa temuin nah ini chestnya lokasinya disini nah ini kalian bisa dapetin rewardnya kemudian setelah itu kalian bisa ke arah kanan dari si pohon paman ini menghadap ya Nah pohon paman ini kan disini kalian bisa ke arah kanan cuy nah disini ada celah nah ini kalian bisa nemuin chestnya lagi cuy nah ini ya oke kita tab kita eh ambil rewardnya nah ini kalian bisa dapetin rewardnya lagi nah jadi barusan udah tiga chest yang kita bisa temukan ya maksud gua udah tiga chest yang kita temukan kemudian yang lokasi yang keempat itu ada di Eastern Heartland ya Nah kalian bisa buka open world map nya kemudian kalian bisa pergi ke Eastern Heartland nah seperti ini lokasi yang keempat si peti chestnya peti harta karunnya itu kalian bisa pergi ke daerah sini ya Nah kalian bisa screenshot aja nah di daerah Eastern Heartland itu daerah ini ya untuk lebih dekatnya ke sulfur main aja dulu kemudian kalian tinggal ikutin jalan ke arah eh dimana gua berada sekarang nah disini ini ada kalian tinggal pergi ke sini nih daerah sini ya Nah ini ada ceknya cuy nah seperti ini kalian tinggal claim aja tuh kalian bisa dapetin rewardnya ya Nah selanjutnya untuk peti chest yang yang kelima di sini tuh ada di atas kalian bisa pergi ke silent forest dulu ya Nah dia tepatnya di sini terus kalian tinggal ke atas lagi siang sampai menemukan danau seperti ini ya kalian bisa maju terus ke depan cuy ya Nah kalian bisa dapetin atau menemukan ceknya di sini cuy nah lokasinya di air ya di akar air ketumbuhan seperti ini kalian langsung aja nah ini bisa kalian lihat aja lokasinya di sini kalian bisa screenshot dan kemudian bisa kalian claim si ceknya cuy 5 ya di sini cuy ya Nah kemudian untuk lokasi peti chest yang ke-6 itu ada di yang merah ini ya kalian bisa bisa pergi ke ancient ruins aja ya untuk lebih cepat kemudian setelah itu kalian tinggal telusuri aja lurus seperti ini ya Nah itu udah kelihatan si chestnya kalian bisa ambil di sini cuy ini aja Nah ini adalah peti lokasi peti chest yang selanjutnya yang ke-6 ya Nah kalian bisa screenshot aja lokasinya di sini cuy ya Nah untuk lokasi peti chest eh peti hata karun yang ke-7 yaitu ada di sini ya ada di golden grove Hai di golden grove kalian bisa pergi ke sini ya kemudian kalian tinggal untuk lebih dekatnya bisa pergi ke sini ya ke ini cuy apa ke fairy ground kemudian kalian bisa pergi ke atas ya yang ada di sini nah kalian bisa screenshot tetapnya nah ada di sini kemudian tinggal kalian pergi ke sebelah kiri cuy nah ini ada peti chestnya ya kita sudah bisa temukan peti chestnya nah kalian bisa pergi ke sini cuy nah ini ada peti chestnya kalian bisa klaim ya Nah untuk lokasinya kalian bisa screenshot tepatnya di sini ya Nah ini adalah lokasi peti chest yang ke-7 selanjutnya untuk peti chest ya peti hata karun yang ke-8 masih di golden grove ya di golden grove kalian tinggal pergi lebih dekatnya ke fairy village di sini dan letaknya ya seperti ini ya daerah sini nih kalian bisa lihat kalian tinggal jalan ke arah air terjun cuy nah nah ke arah air terjun seperti ini itu ada udah-udah kelihatan chestnya ya Nah kalian bisa lompat-lompat aja lewat sini tuh ini lokasi peti chest yang ke-8 ya untuk lokasi pastinya di sini nih kalian bisa screenshot aja nah nah selanjutnya untuk peti chest ya peti hata karun yang ke-9 di sini kalian bisa pergi ke bawah ya ke arah fire ground nah tempatnya ada di sini kalian bisa screenshot nah lokasinya di sini nah itu kalian bisa udah dapetin nih udah nampak si chest yang perunggu ini ya seperti ini dan untuk peti utamanya ya peti utamanya itu ada di sini cuy nah di sini kalian bisa pergi ke arah pohon sakura ini ya yang pingin ini yang besar nah kalian bisa lihat di sebelah sini ya nah nah ini adalah peti chest utamanya cuy nah ini adalah lokasi peti yang ke-9 di map golden grove ya Nah jadi peti yang ketiga di golden grove nah ini kalian bisa klaim nah seperti ini ya selanjutkan lagi ke peti chest harta karun yang ke-10 nah untuk lokasi chest ya ataupun peti harta karun yang ke-10 itu ada di world map yang berbeda yaitu ada di seren forest klik pergi ke seren forest ini kemudian ya kalian untuk lebih dekatnya bisa pergi ke jayan stepfall atau ke heart of the forest ya Nah untuk lokasinya kalian bisa lihat di sini ya nah di sini nah ketika kalian di danau seperti ini ini kalian ada jalan ke atas cuy ke sana tuh untuk lokasi chestnya itu berada di atas jadi kalian tinggal pergi aja ke sini ya masuk ke semak-semak ini dan kemudian pergi ke atas sini ya nah si chestnya itu ada di sini nah kalian ke pinggir nah ini kalian bisa masuk lewat sini ya lewat sini ya nah ini adalah lokasi chestnya lokasi chestnya untuk tepatnya kalian bisa screenshot nah untuk lokasinya di sini ya di seren forest nah seperti ini ini adalah lokasi peti chest ataupun treasure chest yang ke-10 ya Oke selanjutnya di lokasi chest yang ke-11 ya seperti harta karun ke-11 di sini kalian bisa screenshot di daerah sini nih ya daerah yang ada batu menjulang tinggi ini nih kalian tinggal pergi ke sebelah kiri tuh ini ada chestnya coy nah kalian bisa lewati sungai kecil kemudian ya ini ini adalah lokasi chestnya ya nah lokasi chest yang ke-11 caranya kalian bisa pergi ke jembatan ini kemudian kalian bisa terbang ya loncat cuy nah kalian bisa claim aja sih peti chestnya ini adalah peti ataupun lokasi peti chest yang ke-11 cuy ya untuk lokasi peti harta karun atau treasure chest yang ke-12 itu kalian bisa pergi ke sini nih ya ke daerah sini cuy di map ya di seren forest kemudian kalian tinggal temukan si pohon yang besar ini ya yang ada depan gua terus kalian tinggal ke kiri itu udah nampak ya si peti chestnya untuk cara dapetinnya kalian bisa pergi ke arah sini kalian naik dulu ke sini kalian terus loncat cuy ke depan sana ya nah ini agak sedikit susah hati-hati kalian tinggal loncat aja nah seperti ini kemudian loncat lagi dan ya ini adalah lokasi chest yang ke-12 yang bisa kalian temukan di seren forest map ya seperti ini untuk lokasi peti harta karun yang ke-13 ya yang ke-13 itu kalian bisa pergi di ini ya di apa namanya map alegra plateau ya pergi ke sini kemudian ke dekat portal geyser area ya nah seperti ini nah jadi untuk lokasinya bakalan tapi seperti ini ya dekat portal banget nah seperti ini kalian bisa menemukan jalan tapak atau gang kecil yang diapit oleh dua pohon ini cuy nah kalian tinggal pergi ke sini cuy nah setelah itu kalian bisa menemukan chest nah ini adalah chestnya chest peti ataupun harta karun peti chest yang ke-13 cuy nah kemudian untuk lokasi peti harta karun ataupun treasure chest yang ke-14 di sini masih di map alegra plateau kalian bisa pergi ke skype redhead headquarter ya quarter nah seperti ini nih nih dimak seperti ini ya kalian bisa temukan panda ya eh tangga maksud gua nah tangga seperti ini kalian tinggal ke atas sini cuy nah itu ada chest tuh udah kelihatan ya kalian bisa pergi ke atas sini cara untuk dapetinnya kalian tinggal ke sini ya nah kalian bisa kesini cuy nah ini adalah chest peti ataupun treasure chest yang ke-14 yang bisa kalian claim ya di map alegra plateau cuy nah untuk lokasi peti harta karun ataupun treasure chest yang ke-15 di sini kalian masih di peta alegra plateau kemudian kalian tinggal ke portal yang paling bawah ya plateau entrance ini nah ini tempatnya ya di sini ya kalian bisa screenshot kemudian kalian bisa pergi ke arah tenda nih ke arah tenda ini dan kalian bisa menemukan chestnya di sana tuh cuy nah caranya kalian bisa loncat loncat ke sini ya ke jembatan ini ini sedikit agak susah cuy nah ini dia adalah chest harta karun peti harta karun yang ke-15 di map alegra plateau ninokuni crossword ya lokasi peti harta karun ataupun treasure chest yang ke-16 di sini kalian berpindah map lagi ke cloud coil canyon ya dan lokasinya kalian bisa screenshot aja di sini nah sampai kalian bisa menemukan tangga pensil gini cuy ya ini jembatannya agak sulit direwatin nah jadi kalian harus hati-hati untuk mengambil chestnya nah chestnya ada di tenda tuh di depan tenda nah seperti ini kalian bisa loncat loncat aja untuk bisa bukanya di level 45 cuy nah seperti ini ini adalah lokasi peti harta karun yang ke-16 oke peti lokasi ataupun lokasi peti chest atau harta karun yang ke-17 ya di sini di game ninokuni ini kalian masih di cloud coil canyon kalian bisa pergi ke sini nih ya kalian bisa screenshot dan ya untuk lokasinya di sini kalian kalian bisa ke arah kanan cara tenda sana dan menyeberangi jembatan curam ini cuy jembatan nah ini hati-hati kalian bisa itu udah kelihatan sih chestnya nah untuk bisa mendapatkan chestnya kalian bisa melewati jembatan ini ya Nah seperti ini kalian bisa mendapatkan chestnya yang ke-17 ya di sini di cloud coil canyon nah lokasinya seperti ini ya ada di sini cuy kalian bisa screenshot oke lokasi peti harta karun ataupun tracer chest yang ke-18 masih di map cloud coil canyon nah lokasinya ada di daerah sini ya nah kalian bisa pergi ke daerah sini kemudian kalian pergi ke arah sini ya melewati jembatan lagi nah itu udah kelihatan cuy si peti chestnya kalian bisa seberangi jembatan ini dan ya kalian tinggal claim peti chestnya ya di sini cuy nah untuk lokasi pasnya seperti ini ya kalian bisa screenshot ini adalah lokasi yang ke-18 nah selanjutnya lokasi peti chest harta karun yang ke-19 kalian tinggal pindah map lagi ya ke Winter Wonderland nah yang ini ya yang di level 65-71 kemudian kalian bisa pergi ke daerah ini ya Yule ini kalian pergi ke Yule dan lokasinya sekarang gua berada di sini ya Nah di sini kalian tinggal pergi lagi lurus aja melewati jembatan ini ya jembatan batu ini ke depan nih harus hati-hati ya cuy nah ini adalah lokasi chest yang ke-19 yang ada di map baru ya di map Winter Wonderland ya Nah untuk lokasi peti chest harta karun yang ke-20 ini di sini lokasinya masih di Winter Wonderland ya ketika kalian melewati jembatan ini kalian tinggal ke arah kiri ya jadi jembatannya batu kayak gini untuk bisa mendapatkan si chestnya cuy ini sedikit agak sulit juga hati-hati nah ini dia lokasi chest yang ke-20 di map Winter Wonderland ya Nah lokasi peti harta karun treasure chest yang ke-21 masih di map Winter Wonderland ya lokasinya ada di sini dekat portal yang paling atas ya final revenge Nah ketika seperti ini ada api unggun kalian tinggal jalan ke sana aja ke arah atas Nah ini dia ada si chestnya ya Oke lanjut ke lokasi treasure chest yang ke-22 dimana kalian harus berpindah world map lagi ke ini ya glittering grotto yang level 72 sampai 78 ya kemudian lokasinya yang pertama di sini ya ada di lokasi gua sekarang di sini ada di sini ya kemudian kalian tinggal pergi ke arah jembatan kayu ini nah ini udah ada peti chest yang bisa spon lagi ya yang spon lagi nah untuk lokasi chest yang pertamanya yang utamanya ada di sana cuy nah kalian tinggal pergi ke sini kemudian kalian loncat ke sini dan ya ini adalah lokasi dimana eh treasure chest yang ke-22 berada ya Nah untuk lokasi detailnya kalian bisa screenshot di sini ya nah kemudian lokasi peti chest harta karun yang ke-23 di sini hampir dekat dengan yang ke-22 tadi ya masih di glittering grotto nah kalian bisa temukan di sini ya di mana tempat gua berada ini nah kalian ini bisa dapetin chest yang spawn juga kemudian nah kalian bisa temukan tebing ini cuy ya jadi di tebing ini kalian bisa ini apa namanya bisa loncatin tebing cuy nah ya kalian terjun aja dan lokasinya itu ada di atas di tengah-tengah tebing ini kalian tinggal loncat aja cuy nah loncat ke sini dan lokasinya itu ada di sini ya jadi di atas tebing untuk lokasi map detailnya kalian bisa screenshot di sini ya Nah ini adalah lokasi dimana peti harta karun yang ke-23 berada di map glittering grotto ya Nah selanjutnya untuk lokasi treasure chest ya peti harta karun yang ke-24 ataupun yang ketiga di map glittering grotto ini nah lokasinya ada di dekat ini ya portal lab advent base yang di bawah ya Nah kalian bisa ke arah sini cuy ya kalian tinggal ke arah sini tengok kanan dan ya itu ada tracer chestnya sudah terlihat kalian bisa pergi ke sini dengan melompat batu ini ya Hai nah ini adalah aduk nah ini lokasi dari peti harta karun yang ke-24 atau yang ketiga di map glittering grotto Oke kita lanjutkan ke tracer chest seperti harta karun yang ke-25 ya dimana kalian harus pindah world map dulu ya ke burning desert ya Nah lokasinya ada di sekitaran lokasi ataupun tempat gua berada sekarang di sini ya Nah kalian tinggal pergi ke sini dan kalian bisa menemukan si tracer chestnya tuh ya kalian bisa lihat Nah kalian tinggal pergi ke sini dan kalian loncat dan ini dia tracer chest yang ke-25 untuk lokasi detailnya kalian bisa print up di sini ya Nah ini dia di burning desert Nah untuk lokasi tracer chest selanjutnya yang ke-26 masih ada di burning desert ya Nah untuk lokasinya seperti ini ya di daerah sini kemudian kalian tinggal pergi ke atas ini cuy ke arah runtuhan ya Nah kalian tinggal pergi ke kanan atau tengok kanan itu udah kelihatan sih chestnya kalian bisa ngelewatin jembatan ini ya kalian loncat mungkin seperti ini ya Nah kayak gini Oke ini adalah lokasi di mana chestnya berada ya lokasi chest yang ke-26 atau kedua di peta burning desert ya Oke kita lanjut lagi ke eh lokasi tracer chest yang ke-27 atau yang ketiga di burning desert lokasinya berada di sekitaran sini ya enggak jauh dari lokasi peti chest yang kedua di sini di burning desert atau ke-26 kalian ya di sini di apa namanya lokasi gua berada kalian bisa pergi ke arah runtuhan lagi cuy kalian naik aja cuy Aduh ini ganggu aja monster kamfret nah kalian tinggal naik ke sini ya kemudian kalian bisa menemukan chestnya di sini nah ini adalah lokasi chest yang ketiga di map burning desert atau ke-27 secara keseluruhan sementara ini ya Nah ini dia lokasinya seperti ini Oke kita lanjutin lagi ke treasure chest yang ke-28 ya tepatnya kalian harus pergi ke map baru lagi dimana yaitu adalah witchwood kalian pergi ke witchwood ya kemudian lokasinya berada di sini ya di daerah gua berada sekarang kalian potokannya ada air terjun disana kalian tinggal pergi ke arah pepohonan ini dan itu ada treasure chestnya kalian tinggal naik aja cuy ke sini nah ini dia adalah lokasi dimana peti pertama ya di map witchwood atau peti ke-28 ya kita lanjutin lagi ke treasure chest ya peti harta karun yang ke-29 ataupun ke-2 di witchwood ya di map witchwood nah lokasinya disini ya dimana tempat gua berada sekarang kalian bisa cek di sini ya daerah sini kalian tinggal ke kiri nah ini juga ada chest yang bisa spawn nah lokasi chest yang utamanya itu ada di atas pohon ini cuy kalian tinggal pergi aja ke sini ke atas sini ya tuh kalian bisa dapetin si chestnya pokoknya oke treasure chest selanjutnya yang ke-30 ataupun ketiga di map apa witchwood ya di sini letaknya seperti ini ya di daerah sini nah kalian bisa screenshot dan kemudian kalian bisa menemukan si chestnya itu ada di pohon lagi nah ini dia ya ada di sini cuy ya Nah kalian bisa naik aja ke pohonnya seperti ini pelan-pelan agar nggak jatuh cuy nah seperti ini ya Nah ini dia adalah lokasi dari dari eh treasure chest yang ke-30 atau ketiga di witchwood ya Nah untuk lokasi detailnya seperti ini ya di sini oke kita lanjut ke treasure chest ataupun lokasi treasure chest yang ke-31 ya nah di sini ya nah lokasinya di sini di level 91 sampai 95 untuk membuka ataupun mendapatkan si treasure chest yang ke-31 ya nah lokasinya berada di daerah sekitar air terjun ya di mana gua berada sekarang ini nah kalian tinggal pergi ke bawah sini cuy ke arah bawah kemudian kalian tinggal masuk ke air terjunnya caranya yaitu kalian harus loncat di sini ya loncat menggunakan mon kalian ya Nah kalian bisa loncat seperti ini oke nah lokasi treasure chest yang ke-31 berada di belakang air terjun tadi ya nah ini dia untuk lokasi detailnya kayak gini ya di sini cuy dan ya kita lanjut ke treasure chest ataupun lokasi treasure chest yang ke-32 ataupun yang kedua di Wobegon Wild Map ya di sini untuk lokasinya di sekitaran area gua berada sekarang daerah sini nah seperti ini ada tangga kan di sini ya cuy nah kalian tinggal ke arah kanan nah kalian pergi ke arah gunung ini ke bukit ini ya kalian tinggal masuk aja ke celah ini dan ya kalian bisa menemukan chestnya cuy nah ini adalah chestnya ya nah ini adalah chestnya untuk lokasi detailnya kalian bisa screenshot di sini ya oke lokasi treasure chest yang ke-33 ataupun yang ketiga di map Wobegon Wild ya nah untuk patokannya ya di sini ya kalian bisa lihat di sini ada api-api biru ini kalian tinggal pergi ke arah kanan dan ya ini dia lokasinya ya lokasi chest yang ke-33 kalian bisa loncatin aja cuy dan di sini untuk detailnya ya ada di sini ya kalian bisa mendapatkan si chestnya seperti ini oke selanjutnya lokasi treasure chest ataupun pertiata karun yang ke-34 di mana kalian harus pindah map lagi yaitu ke Rainbow Valley ya nah di level 96 sampai 100 ini ya kemudian lokasinya berada di sini di lokasi gua sekarang ya daerah sini yang ada lingkaran ini kemudian kalian tinggal menyeberangi jembatan ini jembatan ini ya kalian tinggal jembatan ini dan lokasinya itu ada di sebelah kiri sana cuy si chestnya itu ada di bawah tuh nah ini udah tampak kalian tinggal puter ke sini kemudian ke sini ya kalian hati-hati aja di sininya oke pelan-pelan aja oke nah ini dia adalah lokasi chest yang yang ke-34 ataupun lokasi chest pertama di map Rainbow Valley ya nah ini dia untuk lokasi detailnya kalian bisa screenshot ada di sini ya Oke kita lanjutin lagi treasure chest yang ke-35 atau kedua di map Rainbow Valley berada di sekitaran daerah gua berada sekarang ya di sini kemudian ya untuk lokasinya seperti ini kan ya kalian tinggal pergi ke arah sini coy nah ke jembatan kayu ini ya dan di sana di depan udah ada tampak kelihatan ya si chestnya nah ini kalian bisa mendapatkan chestnya di sini ya Nah untuk detailnya lokasinya ada di sini ini adalah treasure chest yang ke-35 ya ataupun kedua di Rainbow Valley dan ya oke kita lanjut ke treasure chest yang terakhir yaitu treasure chest ke-36 di semua map yang ada di Dinokuni Crossword ini ya atau yang ketiga di map Rainbow Valley ya jadi lokasi treasure chestnya itu ada di dekat portal yang paling atas Wifero Village ini ya Nah dimana lokasinya itu ada di daerah sini cuy nah kalian tinggal tinggal pergi ke arah pantainya ya searah perahu tuh kalian udah bisa nampak di treasure chestnya nah ini dia untuk treasure chestnya yang ke-36 ataupun yang ketiga di Rainbow Valley nah oke nah ini untuk lokasi detailnya seperti ini ya Nah gimana cuy jadi itu dia untuk semua treasure chest ataupun peti harta karun di game Dinokuni Crossword yang bisa gua share buat kalian ya untuk lokasi-lokasinya semoga eh videonya bisa bermanfaat buat kalian tolong bantu dukung channel ini dengan cara subscribe like atau share videonya ke temen-temen kalian semua like jika kalian suka dan tinggalkan saran ataupun kritik di kolom komentar Oke sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati